Bagaimana membedakan, maaf ya mohon maaf, mohon maaf tidak mendodoh ini, bagaimana membedakan kalau misalnya LF melakukan hubungan barat dengan bacaannya berinisial A misalnya, I, luar negeri, lalu kemudian datang ke Indonesia. Kasus laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh, Rasman punya saksi dari Inggris dan Belanda. Rasman Arief Nasution selaku kuasa hukum Fadel Bajideh mengaku sudah menyiapkan informasi kejutan untuk menghadapi kasus laporan Nikita Mirzani. Adapun informasi kejutan tersebut akan disampaikan Rasman sebagai keterangan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatna. Melansir dari Grid ID Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024 Rasman Arief Nasution selaku kuasa hukum Fadel Bajideh juga sudah berbicara dengan beberapa orang yang disebut mengetahui kehidupan Laura Meizani alias Loli di United Kingdom, UK. Inggris Termasuk diantaranya, saya dihubungi oleh Ibu JF dan alias Mama E dan putrinya terkait dengan bagaimana saudari LM ketika studi di UK, bagaimana esdri LM sampai keluar dari studinya. Sekolahnya, kata Rasman Arief Nasution. Lalu bagaimana LM itu tinggal di kediaman orang di UK? Bagaimana saudari LM itu dimasukkan ke sekolah lain untuk minta tolong agar LM tidak berhenti kemudian bagaimana saudari LM ini meninggalkan tempat yang yang pada akhirnya sebelum kembali ke Indonesia, imbuhnya. Menurut Rasman Arief Nasution, beberapa orang yang sudah berbicara dengannya itu mengetahui kehidupan Asmara Laura Meizani dan Fadel Bajideh. Ibu JF dan Mama E dan anaknya tahu betul bagaimana hubungan pacaran antara LM dan klien kami Fadel. Lanjutnya, tak hanya itu, Rasman Arief Nasution juga sudah berbincang dengan seseorang asal Belanda dan beberapa teman-teman Laura Meizani. Ditambah dengan keterangan tambahan seseorang dari Belanda dan beberapa teman-teman LM yang ada di Indonesia, katanya. Nantinya, keterangan-keterangan dari orang tersebut akan disampaikan ke berbagai lembaga terkait. Nanti semua itu akan kami tuangkan di pemeriksaan dan ini akan kami juga sampaikan ke lembaga-lembaga terkait misalnya KPAI, LPAI, Kementerian PPPA dan Subdit Perlindungan Anak di DKI Jakarta atau Jakarta Selatan, tutup Rasman Arief Nasution. Seperti diberitakan sebelumnya, belasan saksi dari laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh sudah dimintai keterangan. Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan tindak asusila dan pemaksaan aborsi terhadap anak di bawah umur dengan korban Loli alias Laura Meizani.